hahahaha 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 ya balik lagi kita kali ini di ngonak Ngoce Enak yaa mesti ada gitunya iya iya jadi ga harus soto orangnya iya jadi wah kali ini di channel enak ini cuma lah kenalin dulu sama gue syuk sih sebenernya ini ngonak ngonak itu kan ekspektasi emang kemana mikirnya tapi kalo misalnya lo tau hashtagnya itu kan ngoce enak kita ngobrol yang enak-enak akronim berusaha untuk kreatif kita tuh cuma ada wangsit aja ngonak aja apa ya ngobrol enak oh yaudah itu aja kita ga tau maksudnya yang lain yang kita tau cuma ngoce enak aja gue Farah Fang panggil saja Farah atau Fang atau kalo mau lengkap ya Farah Fang kalo mau lebih panjang ya Farah Fang tapi Fang itu tuh emang nama Fang itu sebenernya eh bokap gua kan setengah setengah apa maksudnya setengah gua ambil gua kan setengah setengah gua langsung syok setengah apa ya enggak ada turunan lah gitu tapi lebih makin kemari makin kemari dulu kan gak pernah dipakai jadi temen-temen tuh lebih sekarang pakai itu karena buat nama tenar juga biar lebih gampang diucapin juga iya iya mau nama keluarga ya kan kemarin lu ngobrol ngobrol katanya lu bikin konten juga iya betul aku udah jalan sih tapi lagi stuck gitu karena kan kita keterbatasan sebenernya ada tim cuman kan karena apa ya lebih berat gitu loh kalo kita kan disini bisa stay enak ngobrol panggil orang bisa ngonak gitu disini ya lu doang yang ngonak gua sih belum ya ngeri juga kalo lu ngonak gua pengen juga enak gitu loh gua pengen juga nah kalo gua sendiri sebenernya sementara sih sementara stop karena tim kan lagi pada sibuk masing-masing gak ada yang punya keluarga ada yang gini ini ini gua lagi butuh bener-bener tim solid gitu loh ini gua lagi ngelirik gua lagi ngelirik berarti ada tag end disini ya boleh tuh menarik tuh nomor telepon manager gua ada ke luar tapi kira-kira lu rencananya nanti itu arah konten lu tuh seperti apa gua sih pengennya gini karena basically kan gua kan terakhir spotcaster spotcaster boleh sebut passion tv apa gitu terserah sebut aja itu kan suatu prestasi ya itu kan prestasi yang achievement hidup ya wajib dibanggain ya gua terakhir kan di GTV tuh sebagai MNC punya grup ya kan sebagai spotcaster terus oh proper gak tau lu biasanya browsingin gua ya terus anjir males banget gua gak tau gua gak tau ada juga ada juga kemarin eh kalian bikin-bikin konten aja aja oke 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 ada konten kalian spotcaster tuh berarti bola pembawa spotcaster tuh jadi kita bawain acara presenter ya olahraga presenter olahraga umum ya semua jadi di acara gue itu kemarin banyak olahraga bukan bukan bola doang iya 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 umum ngerti semuanya pokoknya semuanya lah nah kan masih banyak netizen-netizen atau orang-orang disana yang emang udah ngerti gua siapa basically yang ikutin gitu loh jadi gua gak pengen kehilangan semangatnya mereka jadi gua pengen nerusin misalnya pun gua ngekonten itu adalah konten yang ada hubungannya sama sport tapi basically gua sering traveling dan gua demen banget traveling tapi lu seneng sport tapi gua seneng sport seneng sport juga sama seneng travelingnya sama traveling jadi gua pengen masukin konten gue itu ada traveling terus traveling tapi yang ada adrenalinnya travelingnya ada sportivitasnya gitu kalo lu ngomong extreme sport kayaknya salah soalnya kemarin gua ada denger-denger ada yang ngeri kalo diajak para digling gitu loh gua udah sempet mention gitu oh gitu para digling gitu ada yang takut sama ketinggian gua lebih baik lu aja diving turun ke 20-30 hal lu hampir 50 meter daripada lu ngajak yang extreme-extreme di atas 10 meter itu bisa keringat kaki gua karena ada pengamannya bang ya tetep aja tutup mata eh kita baru ngobrol tentang ketinggian gua udah basah nih tangan gua sama kaki ya gimana lah kan berarti kalo gitu setiap hari rutinnya ada olahraga gitu kalo di luar konten di luar konten? di luar konten? di luar konten? di luar konten gua setiap hari emang nge-gym lu kalo liat badan gua ketinggian lu ga liat ada bentuk-bentuk tertentu ada sih gua liat bentuk-bentuknya cukup lah ototnya bulet-bulet gua baru mikir loh gua baru mikir loh ini kan ototnya ada yang agak-agak aneh loh mana ada otot bulet-buletnya otot bulet-bulet mana ada? ada otot kayak otot iya ototnya agak lengkung-lengkung maksudnya lengkung-lengkung bulet ngelengkung gitu gua lagi mikir nih oke terus berarti tadi selain nge-gym juga di luar konten ya iya iya di luar konten karena ya syuting masih lah syuting masih ya tapi kalo untuk yang sportcaster karena emang apa kita keterbatasan sama pertanian sementara off dulu iya kan banyak banyak olahraga yang lagi off kan sekarang ini baru pada mulai lagi juga kan di luar sendiri juga kayak gitu kan di Indonesia sendiri olahraga masih pada masih pada off kan lagi juga dikembangin jadi kita beralih dulu terus gua jual beli mobil jual beli mobil buat bisnis juga berarti jadi sekalian iklan jadi sekalian iklan berarti ya berbisnis juga berarti ya ini ada di konsep di konsep di konsep tapi ga ada kayak gini jual bisnis mobil oke it's okay ga apa-apa ga apa-apa ga apa-apa sesuai hashtag biar lebih akrab aja biar lebih kenal aja nah itu jadi kegiatan gua yang lain apa ya paling gitu sih nge-gym perawatan wah perawatan udah pasti lah wanita wajar lah wanita perawatan jadi gua pengen tau nih kira-kira kalo misalnya lo kan tuh hobi traveling tempat wisata yang paling senang lo kunjung itu apa ya yang lo udah kesana terus lo kayak ah gua pengen beli iya 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 bali sih bali itu apanya itu bali karena apa ya gua ngeliat tuh hidup banget gitu loh lu mau kemana aja tuh kayaknya berkesan gitu secara gua kan juga suka belanja orangnya ya kan nah nah satu-satunya tempat yang kumplit pantai ada live musik ada ya belanja ada pemandangan seger-segernya juga ada gitu loh ada udah ada oke langsung aja sebutin di faraflang subscribe langsung ya kan ntar ada si linknya terus aku juga itu ngeling sih ke instagram juga instagram juga ya langsungnya promo apalagi mau bisnis bisnis apalagi yang mau nih di luar sana yang butuh mobil-mobil second kayaknya itu dikat ke cewek-cewek makanya aku juga ya aku juga aku juga tipikal orang yang apa suka lah jalan-jalan segala macem iya aku tipikal orang yang karena males yang kayak gitu tuh males-males kayak males ribet males sama partner yang kayak gitu makanya kadang aku suka jalan yaudah sendiri aja iya kecuali naik gunung ya kalau naik gunung aku biasanya bareng sama teman ga berani sendiri ga berani sendiri ga berani sendiri aku gunung mana ga berani sendiri ya tapi kalau gunung yang lo maksud pasti dia berani sendiri maunya sendiri gunung ga lunggung iya maksudnya kayak gunung bromo kalau kalau ke gunung agung gitu ya toko buku toko buku kalau bromo keliatan dari muka nyavar ya masalah gunung tadi oke lanjut alihkan kalau kayak bromo misalnya disebut bromo kan bromo ya sekarang udah udah lumayan banyak fasilitasnya kan kita berangkat sendiri juga lebih gampang lebih gampang itu menarik tapi kalau gue mau bikin terpupuk ke bromo tuh ya udah next ada jeep naik kuda ada main trail apaan ya kuda kuda mana lagi kuda mana lagi yang penting ditunggangi aja oh iya yang penting ditunggangi iya kan ada motoran ada segala macam tunggangin pukul kan kudanya iya biar jalan biar jalan kan kuda memang gitu disini tuh gue harus banyak-banyak lu sedada waduh jangan bersabar oh bersabar maksudnya iya kan sesuai kontennya sesuai kontennya apa channel channel kita tadi hashtagnya ngona bahasanya ngeri beririknya hidup ini loh gitu maksud lo jadi sporkester profesi lo sekarang itu memang cita-cita dari luar kalau gak pernah kepikiran jadi sporkester karena gue dulu tuh pikiran gue tuh yang penting gue masuk TV gitu doang itu semua lo nempedulinya mau masuk TV jadi kamel juga sebenernya sih entertain lah iya karena tuh banci kamera banget kan dulu jaman gue tuh dulu lo tau gak sih gue kecil tuh gue pernah banget gini gue duduk gue duduk eh TK sih itu gue duduk di depan gue ada ini meja terus gue pura-pura ambil gelas dua gelas wine itu ya lo tau kan gue isi sirup nah gue isi sirup merah jadi gue tuh udah menggambarkan itu seolah-olah itu wine gitu ada dua padanya depan gue tuh kosong gitu terus gue tos-tosin aja sendiri gitu gue tos-tosin aja sendiri gue tos-tosin aja sendiri gue gue lagi di rumah makan terus gue lagi diner terus gue tos gitu loh selama pasangan gue tiba-tiba gue nengok gini nyokap gue di ujung tuh udah kelirik gitu yah kegep gitu kan lo bayangin anak kecil tuh udah bisa berpikir begitu loh anak kecil udah berpikir buat acting kayak gitu loh ya udah berimagine scene kayak gitu berarti lo ngejago acting ya acting gak gitu berarti gue jago boong jangan gitu dong ci acting depan kamera acting depan kamera tapi gue gak pernah ngebayangin sih kalau maksudnya ending gue tuh bakal jadi podcaster gitu karena gue berawalnya dari penyiar radio pernah jadi kalau tuh penyiar radio iya di radio kampus dulu oh iya terus sempet di perambur sebentar banget kiranya itu radio dalam terus nyapain radio dalam penyiar radio radio atau radio dalam ini biasanya suka nyebutin kemana dia hangout gitu loh suka ngeplosan gitu terus kadang-kadang tuh ngapain banget radio terus nomor berapa jadi gue dari penyiar radio terus jadi apa turge terus gue jadi gue casting 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 eh keterima jadi presenter pembawa acara gitu terus gue presenter itu dari ini TV lokal terus dia di merger sama Kompas TV jadi Kompas TV Semarang dulu Kompas TV Jawa Tengah terus gue ditarik jadi Kompas TV Jawa Barat habis itu gue ditarik mau ke Jakarta lagi karena gue mikir ini belum mentok kalau belum sampai bukota gitu loh iya iya gue udah keburu gak kuat karena kehidupan News Anchor itu kan berhali terus akhirnya gue beralih dari News Anchor ke Sportcaster karena Sportcaster tuh lebih luas lebih bisa bercanda gini kalau News Anchor tuh bener-bener straight kaku gitu ya dan gak cuman itu loh lu berat karena lu tuh kayak menjunjung kayak apa ya kayak lu tuh menjunjung sesuatu yang ngebebanin lu bahwa itu bukan karakter lu gitu sebenarnya lu tuh harus serius lu bertutur kata bicara apa itu gak cuman di frame lu di off frame lu juga harus tetep begitu karena orang kenalnya lu tuh eh Ricci tuh orangnya kayak gitu kok begitu dia ngomong jorok dikit orang serius lu kayak gitu kok gitu banget sih lu tapi salahnya gak salahnya gak pernah terus gak gue pernah juga main ftv-ftv-an dulu tuh ya ftv beneran sih bukan ya ftv-ftv lu pernah masuk ftv di dulu kalah jaman dulu kalah segitu udah keren lah lu tau kolosal kan nah bangsa maklampir gitu-gitu nah dulu gue ikut-ikut kayak gitu dan itu yang ngebikin study gue tuh lama gak kelar-kelarin bayangin gue menempuh jenjang S1 itu udah 8 tahun gitu orang-orang udah mau di deo gitu ya itu nawanya itu berarti itu berarti ini ya bener-bener memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ya kayak dikasih waktu S1 nya cuma boleh 8 tahun ngomong-ngomong ngomong-ngomong yang namanya macan kampus ini dia 8 tahun tadi ambil ambil apa dulu dulu dari D3 D3 PR terus lanjut ke komunikasi oh emang 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 udah emang udah basicnya emang udah udah doyan ya gitu ya sastra iya sastra Indonesia sastra Indonesia kenapa orang kan pada gini ngapain orang Indonesia ngapain sastra Indonesia bukan gitu karena gue lebih cinta Indonesia dan gue pengen belajar lagi iya iya menarik sih sebenarnya sastra sastra Indonesia tapi gue gak nyangka lu dapet mata kuliahnya apa? bahasa sang sekertar iyalah pastikan lebih-lebih daler lebih kebudaya-budaya gitu ya enggak deh kayaknya emang lu expectnya pas masuk ke sastra Indo tuh seni kan gue dulu pengen banget tuh gue emang seneng seni dari dulu gitu loh pengen banget ngedance nari lu juga berarti dari nari tradisional gitu atau enggak dance-nya lebih ke ini ya kini lah ya yang-nya itu yang stainless apa bukan? gitu kan aduh banyak kan nonton film makanya nonton dong di konten setiap 30 menit ganti apa enggak? enggak makanya lo nonton dong di konten ngoceh ngoceh apa? ngoceh cowok nah itu kan ada kontennya playboy dimension gue banyak nonton itu jadi wawasan gue nambah akan gue pelajari setelah ini hahaha berarti lu emang dari dulu into sama seni lah ya iya tapi sebenarnya bokap gue tuh kan straight ya dia tuh kuat banget gitu loh dari sisi orangnya agamis banget gitu loh jadi dan pendidikan tuh adalah nomor satu nah gue tuh suka ngedance itu dari SMA sebenarnya gue pernah ada satu momen dimana gue tuh lagi hebring-hebringnya cheerleader hebring-hebringnya cheerleader hebring-hebringnya cheerleader hebring-hebringnya jadi kalo anak SMA iya anak SMA itu yang terkeren adalah kalo cowok anak basket kalo cowok anak basket kalo cowok anak cheerleader udah pasti tuh gue adalah salah satu anggota cheerleader tapi gue juga salah satu yang tercupu gitu loh tercupu cuy jadi gue setiap pulang gue pernah ada momen dimana gue pulang Farah sini loh gue disidang sama bokap gue almarhum nih ya kan sorry ya Pak gue disidang gue disidang baju mana? baju cheers baju cheers adek gue disuruh ambil ambil gunting di depan gue lo tau baju cheers itu ada sebuah logo dan simbol terhormat simbol terhormat di sobek depan gue terus gini lu gue scorching seminggu jalan sekolah dimana-mana orang yang scorch itu adalah sekolahan sekolahan gue kalo gue kalo dulu gitu seminggu doang dua minggu dah jadi temen-temen gue dateng setiap hari bawain PR bawain apa gitu jadi ya kita belajar di rumah gitu itu salah satu pengalaman gue itu historical lah ya tapi kemari-kemari jadi berarti lo learning by doing ya jadi presenter jadi presenter gitu ini gue lagi learning jadi 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 youtuber dengan apa dengan track gue tadi malah kayaknya lebih jago dia public speaking daripada aku PR tadi segala macem udah di basicnya apa? basicnya gue anak gue anak kusola gue anak kusola enggak gue pantesan gue suka ilang bikin makanya kacinama diukir disendal gue biasanya art tapi lebih ke visual gue lebih ke visual sekarang sih lebih ke design di cafe di cafe cuman dulunya tuh kayak painting foto gitu-gitu lu lebih ternyitung gak sih? biasanya kalo anak seni tuh gak bisa ngitung loh gue gak bisa gak bisa ngitung gue gak bisa ngitung karena menghindari matematika kan ada otak kiri dan otak kanan disitu ada otak logic sama otak art gue lebih lebih mengedepankan otak art biar gak di bilang bodoh aja kalo dia otak yang mana yang jauh oh kalo gue dua-dua kan kiri kanan atas bawah kalo lu gak ada kalo lu mau gue ada itu art juga untuk lebih banyak tentang Farah Fang ini nanti dia bakal buat channel di deskripsi kita ya jangan lupa di subscribe nanti channel Farah Fang dan channel kita Ngonak Ngonak enak 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 berarti sampe sampe ketemu di konten selanjutnya ya konten selanjutnya gak tau bakal ada parah lagi atau engga sampe ketemu di konten gue juga semoga ya ya mungkin bukan kita tapi dari tim-tim kita nah kita kan timnya banyak ya 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 semoga ntar Farah mau main lagi kesini ya kan ke Ngonak kalian aja bisa ngobrol enak lagi oke by the way thank you Farah thank you ya Farah thank you banget lo makasih sampe ketemu di channel eh di video selanjutnya di Ngonak Ngoceh Enak Ngoceh Enak Ngoceh Enak Ngoceh Enak Ngoceh Enak Ngoceh Enak